Lembah Nirmala Jilid 15. Seorang lelaki yang sejati harus pandai menyesuaikan diri dengan keadaan HMM hari ini kalian boleh bergaya, tapi suatu ketika aku pasti akan menyuruh kalian merasakan betapa hebatnya pembalasan dari Kim Tisya, mungkin lantaran tamparan tersebut kelewat keras, tak lama kemudian sudah roboh terhidur. Entah berapa saat sudah lewat, ia terbangun dari tidurnya oleh suasana hiruk pikuk di sekelilingnya serta suara langkah manusia yang berjalan mondar-mandir cepat-cepat dia membuka matanya sambil memperhatikan sekeliling tempat itu, tapi apa yang kemudian terlihat segera membuat hatinya tertegun ternyata mereka sudah berada di atas sebuah loteng di atas rumah makan yang terbesar dan termegah itu. Saat tersebut, sorot metu semua tamu yang berada di sekeliling tempat itu sedang tertuju ke arahnya, bahkan mengawasinya dengan keheranan dan pandangan tak habis mengerti. Kim Tisya mencoba untuk mengawasi sekitar sana, dia pun melihat Kim Hwan beserta ketiga manusia raksasanya sedang minum arak sambil memandang keluar jendela sana. Rupanya dalam keadaan terbelenggu ia dilemparkan ke sudut ruangan rumah makan itu. Di bawah pandangan orang banyak keadaannya menjadi mengenaskan sekali. Menyadari hal itu, kontan saja dia menyumpah-nyumpah di dalam hati, saking tak tahannya menghadapi rasa malu cepat-cepat pemuda itu memejamkan matanya kembali. Ia mendengar dengan jelas suara bisik-bisik dari para tamu rumah makan itu. Apalagi yang mereka bicarakan sudah bisa ditebak dengan jelas, sebab dengan perawakan tiga manusia raksasa yang luar biasa dan dandanan mereka yang aneh sudah merupakan bahan pembicaraan yang mengasyikan bagi semua orang di situ. Apalagi di situ pun hadir Putri Kim Hwan yang kecantikan wajahnya tak terlukis dengan perkataan, boleh dibilang semua tamu, dibuat gempar bahkan orang yang berada di luar rumah pun berusaha memasuki ruangan itu untuk turut menikmati kecantikan wajahnya. Betapapun berjubelnya orang-orang untuk menyaksikan kecantikan wajahnya, namun Putri Kim Hwan tak ambil peduli dia acuh-ta'acuh, seolah-olah kejadian semacam ini sudah lumrah baginya. Ia sendiri tetap tenang dan tentram sambil menikmati keindahan panorama di luar jendela situ. Keningnya kelihatan berkerut, ia seperti ada persoalan yang sedang mengganjel hatinya, namun rasa simpatik dari Kim Tisya kini telah berubah menjadi rasa benci, apalagi membiarkan ia dibelenggu serta ditonton oleh umum. Kejadian macam begini boleh dibilang merupakan suatu penghinaan yang tak terlukis dengan perkataan. Apa jadinya bila peristiwa semacam ini sampai tersiar luas dalam dunia persilatan? Apa jadinya bila ada orang yang kenal dengannya melihat peristiwa ini? Mungkin aib tersebut tak akan tercuci bersih dalam satu dua tahun? Dengan sorot metu kebencian dia melotot ke arah Putri Kim Hwan, agaknya sang gadis merasakan hal itu, ia membalas dengan senyuman hambar. Kim Tisya mencoba untuk menggerakkan badannya namun tak berhasil, rasa lindu dan kaku yang mengeram di dalam badannya kini telah menjalar ke seluruh badan, rasa sakit dan tersiksanya bukan siang kepalang sekarang ia baru mengerti, asal tubuhnya menggunakan sedikit tenaga saja, maka rasa lindu dan kaku segera akan memaksanya untuk mengurungkan ular tersebut. Akhirnya dia berpikir dengan sedih. Dari seorang manusia yang luar biasa kini sudah berubah menjadi manusia biasa mengapa bisa begitu? Gejala lindu dan kaku itu seolah-olah memaksaku tak bisa pulih kembali ke luar biasaanku, mengapa tepukan ciang siang seng begitu jitu sehingga membuatku merasakan penderitaan seperti ini? Dari kerumunan orang banyak tiba-tiba muncul seorang jago pedang yang muda lagi tampan, dia mengawasi wajah putri Kim Hwan lekat-lekat. Dengan matanya yang besar dan jeli putri Kim Hwan balas mengerling ke arahnya, sekulung senyuman yang memikat hati dan segera tersungging di ujung bibirnya. Jago pedang muda belia itu nampak agak tertegun, tanpa terasa dia maju lagi sejauh dua langkah. Beratus-ratus pasang mat lainnya segera melotot ke arah hapemuda itu dengan pandangan iri dan dengki. Jago pedang muda itu tersenyum, dengan sikap yang lembut ia memberi hormat kepada putri Kim Hwan, yang segera dibalas pula dengan senyuman yang memikat hati. Sekali lagi jago pedang muda itu tertegun tapi kemudian setelah yakin bahwa kesemuanya ini bukan terjadi dalam impian dia melanjutkan langkahnya mendekati gadis itu HMMM, dasar perempuan rendah umpat Kim Tisya dalam hati. Dalam waktu sing kacago muda itu sudah tiba di hadapan gadis cantik itu, sembari menjurah ia segera menegur nona, baik-baik kah kau, putri Kim Hwan balas tersenyum. Aku lihat kasopan dan lembut, mari silahkan duduk bagaikan menang lotre, pemuda itu cepat-cepat mengambil kursi dan duduk di hadapnya. Dengan sorot metu yang tajam dia memandang ke arah Kim Tisya tapi hanya sebentar saja sinar metu, tersebut sudah dialihkan kembali ke arah yang lain. Ketiga manusia raksasa itu pun melirik sekejap ke arah putrinya dengan pandangan terkejut bercampur ke heranan namun mereka tak berani banyak bertanya dengan mulut membungkam meneruskan minum araknya di tempat masing-masing. Kiam kek siapa namamu putri Kim Hwan bertanya lembut. Pemuda tampan itu tertawa, setelah memberi hormat dengan sopan ia segera menjawab. Aku so bumpin merasa amat bangga dan terharu karena bisa berbincang-bincang dengan nona, bolahkah ku tahu siapa nama nona, putri Kim Hwan mengerling sekejap ke arah Kim Tisya, lalu sahupnya sambil tersenyum. Kau tak usah mengetahui siapa namaku, yang penting aku mengetahui siapa namamu so bumpin nampak agak tertegun, tapi setelah memutar biji matanya dia pun segera tersenyum. Tiba-tiba Kim Tisya merasakan hatinya sedikit tergerak, sorot matanya tertuju ke atas sebilah pedang besi yang tersoren di pinggang pemuda tampan itu. Nona terdengar so bumpin berkata kemudian kecantikan wajahmu belum pernah ku jumpai sebelum ini. Aku benar-benar merasa amat kelembira dapat duduk berbincang denganmu sekarang, pernahkah kau mendengar tentang seseorang yang disebut umat persilatan sebagai pedang besi? Itulah nama julukanku dalam dunia persilatan setelah berkelana sekian lama, berbicara sampai di situ, dia sengaja tertawa untuk menutupi rasa malunya karena sudah menonjolkan nama besar sendiri. Kim Tisya jadi amat terperanjat ketika mendengar perkataan itu, segera pikirnya, ternyata dugaanku tidak salah, dia adalah susu heng si pedang besi, sebenarnya dia bermaksud hendak menyapanya, tapi teringat keadaan sendiri waktu itu, terpaksa niar tadi diurungkan dia matinya si pedang besi dengan seksama, Ia merasa abang seperguruannya ini mempunyai wajah yang tampan serta perawakan tubuh yang cukup kekar. Tapi ia seperti mempunyai sesuatu kekurangan yang sukar untuk diutarakan, ia nampak seperti begitu angkuh dan lagi dari balik matanya memancarkan sinar kesesatan. Pokoknya kekurangan tersebut begitu rawan sehingga hanya bisa dirasakan di dalam hati dan tak bisa diucapkan dengan perkataan. Putri Kim Hwan nampak asik berbincang-bincang dengan pemuda tampan itu, ia seperti tidak merasakan apa-apa dari sikap lawan bicaranya sedangkan si pedang besi Sobun Pin kelihatan amat bangga, apalagi di bawah sorot metu iri dari orang-orang yang berada kesekeliling sana. Ia makin bangga dan gembira. Dalam keadaan demikian ia sangat berharap ada orang yang datang mencari gara-gara sehingga waktu itu dengan andalkan pedang besinya serta ilmu silat warisan dari si malaikat pedang berbaju perlenteh, ia dapat tunjukkan kebolehannya di depan perempuan cantik ini. Akhirnya apa yang diharapkan tiba juga, di sisi timur meja tampak lima orang lelaki yang mabuk oleh arak sedang mengawasi wajah Putri Kim Hwan dengan mata melotot dan wajah memerah, bahkan mereka mulai membuat kegaduhan sambil melanjutkan perbincangannya dengan Putri Kim Hwan. Secara diam-diam si pedang besi So Bun Pin mengawasi terus gerak-gerik dari berapa lelaki mabuk itu berbicara yang sebenarnya si pedang besi memang memiliki wajah yang tampan dan mudah membuat gadis cantik jatuh hati kepadanya. Tetapi sayang agaknya Putri Kim Hwan tidak begitu menaruh perhatian kepadanya, di saat mengawasi gerak-gerik lelaki mabuk tadi, dengan kening berkerut dia pun sempat melirik sekejap ke arah Kim Tisya. Waktu itu Kim Tisya masih memejamkan matanya sambil berpikir, namun pikir-punya pikir ia belum berhasil juga menemukan jawaban yang tepat. Akhirnya sambil menghela nafas panjang dia bergumam, mengapa aku begitu bodoh? Mengapa aku tinggalkan lin-lin sehingga ia merasa kesedihan suara gumam itu amat lirih akan tetapi bila dia mati dengan seksama, suara gumam itu masih dapat didengar dengan cukup jelas. Tiba-tiba dia membuka matanya lebar-lebar semua rasa gusar dan bencinya segera dialihkan ke arah Putri Kim Hwan, karenanya dia pun mengawasi gadis tersebut dengan penuh rasa benci dan dendam. Waktu itu secara kebetulan Putri Kim Hwan sedang melirik pula ke arahnya ketika 4 meter bertemu, dengan cepat gadis itu melengus kembali ke arahnya lalu kemudian katanya sambil tersenyum, So Tai Hiya aku yakin sudah banyak tempat yang kau kunjungi, aku dengar di daratan Tionggoan penuh terdapat tempat kenama, dapatkah kau memberi sedikit petunjuk kepadaku karena aku pun ingin berpesiar ke tempat-tempat kenamaan itu? Oh, tentu saja, tentu saja, sahut si pedang besi So Dwan Pin sambil tertawa. Bila Nona mempunyai kesenangan seperti itu aku pun bersedia menemani Nona untuk mengunjungi semua tempat kenamaan serta berpanorama indah yang ada di sini, terima kasih Putri Kim Hwan tersenyum. Dengan jawaban tersebut ia seperti hendak memberitahukan kepada si pedang besi So Dwan Pin bahwa tawarannya telah diterima dengan senang hati. Kim Tisya yang turut mendengarkan pembicaraan itu segera tertawa dingin pikirnya, HMM, rupanya kau hendak membuat aku malu, agar setiap orang di dunia ini mengetahui kalau aku sudah menjadi tawananmu. HMM, keji amat rencanamu itu. Awas aku tak berakal memaafkan dirimu suara tertawa dingin yang menyeramkan itu kontan saja membuat paras muka Putri Kim Hwan berubah hebat, senyumam pun segera lenyap dari ujung bibirnya So Dwan Pin yang cekatan pun dapat menangkap suara tertawa dingin itu ia melirik sekejap ke arah Kim Tisya dengan wajah tak senang hati, kemudian ujarnya dingin, Sobat, salah benar bila kau berniat menyakiti hati nona ini. Awas bila kau masih saja tak tahu diri bakal banyak siksaan yang akan kau alami, Kim Tisya pejamkan matanya rapat-rapat, pikirnya, kau adalah susu hengku, apapula yang bisa kukatakan ia mulai menyaksikan pesan terakhir dari gurunya, sebab kesan yang diberikan si pedang kayu kepadanya kelewat baik, kelewat mendalam saban kali ia teringat akan si pedang kayu gicuyong, semua rasa dendam yang tersisa dalam benaknya serasa hilang lenyap tak berbekas. Karena itulah dia pun mulai menaruh kesan yang baik serta yang bersahabat terhadap abang-abang seperguruan lain yang belum dijumpainya selama ini, dia percaya asal identitasnya diutarakan, maka si pedang besi pun akan bersikap sama baiknya seperti sikap si pedang kayu terhadap dirinya, dari perubahan mimik wajah si pedang besi, ia dapat merasakan betapa sukanya abang seperguruan keempatnya ini terhadap putri Kim Hwan. Ditambah pula nasib tragis yang dialaminya sekarang, dia tak ingin menyulitkan si pedang besi, dia pun tak ingin dikasihani orang lain, dianggap sebagai seorang manusia lemah sindiran umpatan dan hinaan si pedang besi sama sekali tak digubris, ia tidak menaruh rasa benci kepadanya, hanya di dalam hati ia berpikir, seandainya dia tahu siapakah aku, sikap maupun tindak tanduknya pasti akan berubah, dalam pada itu, kelima orang pemabuk tapi sudah mulai bangkit berdiri tanpa ambil peduli terhadap keselamatan sendiri, mereka mulai berjalan sempoyongan dan berseru dengan suara keras. Nona kecil yang cantik, mari, 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 aku akan memelukmu sebentar. Kawan berandal kota ini memang tak tahu sopan santun, apalagi dalam keadaan mabuk, kata-katanya kedengaran amat kotor dan tak enak didengar dengan berlagak gusar si pedang besi segera bangkit berdiri, lalu serunya lantang, kurang ajar, kau anggap si Nona ini sebagai perempuan macam arah. HMM, berandal yang tak tahu diri, kalian memang harus diberi pelajaran yang setimpal agar tahu sopan santun selesai berkata Ia segera melompat ke depan dengan gerakan yang sangat indah dan melayang turun di depan kawanan pemabuk itu, tangannya diayunkan berulang kali dan plaaak, ploook, plaaak, ploook, berapa kali tamparan keras telah bersarang di wajah masing-masing. Kelima orang pemabuk itu tak mengerti ilmu silat, merasa dirinya ditampar, sambil mengumpat mereka segera mengayunkan tinju dan menghantam secara ngawur si pedang besi tidak menghindar, dia tangkis semua jotosan lawan tersebut dengan sebuah sapuan tangan jeritan kaget pun bergema berulang-ulang, kawanan pemabuk itu segera kehilangan keseimbangan badannya dan roboh terjungkal ke atas tanah untuk sesaat mereka hanya duduk terkapar di tanah dengan wajah tertegun, mulutnya ternganga lebar sekalipun ingin mengumpat mereka tak berani mengecapkan sepatah katapun lagi. Pedang besi itu amat kecewa berapa orang pemabuk itu sama sekali tak berkepandayan apa-apa, bahkan menghadapi sebuah gempurampun tak mampu, ini berarti ia tak punya kesempatan lagi untuk mendemontrasikan kebolaannya. Dalam keadaan begini ia amat masgul bercampur marah, tapi tiba-tiba saja satu ingatan melintas di dalam benaknya, kepala semua tamu yang berada dalam ruangan rumah makan itu segera serunya, sobat sekalian, bila ada di antara kalian yang merasa tidak puas, lebih baik utarakan saja sekarang. Jangan sampai akhirnya membicarakan soal ini di belakangku sehingga menunjukkan perbuatan orang yang kurang berpendidikan, jelas perkataan ini ditujukan kepada semua orang yang berada dalam ruangan tersebut, tak heran kalau banyak di antara tamu yang berangasan kontan saja mencaci maki kalang kabut. Dengan sorot metu yang tajam si pedang basi segera memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu tiba-tiba saja semua umpatan terhenti sama sekali. Agaknya semua orang telah dibuat tertegun dan ngeri oleh ketajaman mata pemuda itu sehingga siapapun tak ingin mencari penyakit buat diri sendiri, sambil tertawa dingin. So Bon Pin segera berkata, Bagus sekali, kalau memang ada di antara kalian yang merasa tak puas, silahkan tampil ke depan satu demi satu, sampai setengah harian lebih belum juga nampak ada orang yang tampilkan diri maka agak mendongkol ia segera menjengik lagi sembari tertawa dingin. Rupanya kalian semua tak lebih hanya kawanan tikus yang sama sekali tak bernyali ia merasa indah cukup untuk unjukkan kebolehannya maka sambil tersenyum duduk kembali di tempat semula. Harap Nona jangan mencertawakan kembali ia berkata dengan suara yang sengaja dikeraskan kawanan berandal kota ini sudah terbiasa untuk bicara tak sopan dan bertingkah laku menjemukan. Andai kata tidak diberi sedikit pelajaran niscaya mereka tak akan tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, kembali terjadi kegaduhan dalam ruangan tersebut. Beberapa orang di antara mereka yang merasa tak puas dengan sikap pemuda tersebut sering tak melompat bangun seraya berteriak. Sobat, Anda terlalu menghina kami semua sikapmu yang sombong membuat kami tak puas, karenanya meski aku tak becus ingin sekali kemohon berapa petunjuk ilmu silat darimu, orang itu berbicara dengan suara yang nyaring dan bertenaga penuh sekilas saja dapat diketahui bahwa orang itu memiliki tenaga dalam yang cukup sempurna sesungguhnya tak sedikit jago berkepandaian tinggi yang turut hadir di dalam ruangan rumah makan itu. Kalau pada mulanya mereka hanya berpeluk tangan belaka tak ingin mencari urusan di situ maka setelah keadaan berubah lebih runyam dan tak bisa dipertahankan lagi, akhirnya tanpa berpikir panjang mereka serentak bangkit berdiri dari suara pembicaraan lawan si pedang besi sadar kalau musuhnya berilmu tinggi, diam. Diam ia merasa kegirangan, tapi di luarnya dia sengaja menunjukkan sikap tak senang hati, sambil tertawa dingin katanya cepat, Bagus sekali, kalau toh sobat punya kegembiraan, aku tentu akan mengiringi kehendakmu itu dengan pandangan yang cepat dan memandang sekejap ke wajah orang-orang itu, jumlah mereka mencapai tujuh orang. Tapi yang bersorot metel, tajam hanya ada tiga orang seorang sisanya tidak memperlihatkan kelebihan apapun seorang lelaki kekar berwajah penuh cambang yang mempunyai kening menonjol tinggi dan berdiri di sisi kiri segera tampilkan diri ke muka dan mendekati pemuda itu. Dengan suara keren si pedang besi segera menegur, Sobat, siapa namamu? Aku bersedia memberi sedikit petunjuk kepada Anda, aku hanya seorang prajurit kecil yang tak terhitung punya nama besar sahut orang itu cepat. Tapi kalau Tohanda ingin tahu, aku pun tak akan keberatan untuk mengatakannya kepadamu. Nama julukanku adalah si manusia bercambang, pedang besi agak tertegun, lalu pikirnya, aku dengar manusia ini punya hubungan yang cukup akrab dengan Jisuheng si pedang perat. Aku tak boleh menghinanya, sebab kalau hal ini sampai ketahuan jika di kemudian hari, aku pasti akan merasa rikuh, tapi setelah ragu sejenak, dia pun berpikir lebih jauh, tapi, peduli amat, yang penting sekarang aku mesti menonjolkan diri agar gadis itu menyegani aku. Sekalipun akhirnya Jiko mengetahui akan peristiwa tersebut, asal ku bilang tak tahu kalau ia sahabat Jiko, paling banter persoalan akan berakhir dengan sendirinya, begitu mengambil keputusan, ia pun segera berkata, sudah lama ku dengar nama besar Anda. Nah, silahkan melancarkan serangan lebih dulu berbicara sampai di sini, ia melirik sekejap ke arah Putri Kim Hwan, ketika dilihatnya gadis tersebut sedang memperhatikan gerak-geriknya sambil tertawa manis, ia makin senang dan girang, ulahnya pun semakin menjadi-jadi. Sementara itu, manusia bercambang pun tidak sungkan-sungkan lagi, segera serunya, kalau begitu berhati-hatilah aku segera akan melancarkan serangan, begitu selesai berkata sebuah pukulan dilontarkan ke depan dengan hebatnya. Pedang besi tersenyum, ia tidak melakukan gerakan apapun tahu-tahu manusia bercambang itu sudah menarik kembali serangannya sambil berseru, ketajaman metu Anda benar-benar mengagumkan, siyaute merasa kagum, nah coba rasakan kelihayanku ini, sepasang telapak tangannya segera direntangkan si pedang besi memopang tubuhnya ke belakang menggunakan gerakan jembatan kantung, kemudian tidak menunggu sampai seorang lawan selesai dipergunakan. Telapak tangannya telah diputar sambil melepaskan sebuah babatan kilat. Dengan ketangguhan ilmu silatnya sekarang, seharusnya dalam dua-tiga gebrakan saja manusia bercambang tersebut dapat dirobohkan, tapi ia tak berbuat begitu, ia memang berniat mendemontrasikan kebolehannya maka serang ampun dilancarkan bertubi-tubi. Dalam waktu singkat deruan angin serangan telah menyelimuti seluruh ruangan meja kursi beterbangan Kian Kamri, manusia bercambang itu dengan kepala nikir dan jari di tangan kanan, secara beruntun melepaskan serangan Kian Kamri dengan sangat hebatnya si pedang besi sedikit pun tak gugup, bahkan seringkali ia meloloskan diri dari serangkaian serangan musuh yang gencar dan dasyat dengan suatu gerakan yang manis dan indah. Ulahnya tersebut tentu saja sering memancing keluhan kaget dan sorakan memuji dari para penonton lambat laun. Semua orang mulai menyadari bahwa pemuda tersebut sengaja tidak bertarung dengan tenaga unuh, sudah jelas ia mempunyai kemampuan untuk mengalahkan manusia bercambang. Akan tetapi hal tersebut tak pernah dilakukan malah sebaliknya menghindar dengan gaya yang berbahaya. Banyak di antara penonton yang cerdik, dengan cepat mereka dapat memahami perasaan pemuda tersebut, apalagi setelah melihat pemuda itu berulang kali melirik ke arah Putri Kim Hwan. Kim Tisya pun ingin sekali menyaksikan kebolehan ilmu silat su suhengnya, tetapi setelah dipandang sekian lama namun tak nampak sesuatu yang hebat, apalagi setelah melihatlah si pedang besi yang berulang kali melirik ke arah Putri Kim Hwan, sebegaui orang yang cantik pun ia segera dapat menarik kesimpulan ke sana. Tak tahan lagi ia pun turut berpaling ke arah Putri Kim Hwan. Kebetulan sekali Putri Kim Hwan pun sedang memandang ke arahnya, maka sepasang meti mereka pun segera saling bertemu satu dengan lainnya. Kim Tisya tertegun lalu mendengus, pikirnya keheranan memangnya wajahku kelihatan lucu atau timbul jerawatnya. Mengapa dia mengawasi diriku terus atau mungkin tampangku selama berapa hari belakangan ini telah terjadi perubahan? Dia ingin meraba wajahnya namun tali yang membelenggu tubuhnya membuat dia tak mampu berkutik. Sabar punya sabar akhirnya meledak hawa amarah Kim Tisya dengan suara keras teriatnya, Hei, daripada disiksa lebih baik bunuhlah aku, ayo cepat bunuh aku dengan sorot metu berapi-api dia melotot ke arah gadis itu. Tapi Putri Kim Hwan tak berani bertatapan muka lagi dengannya, ia berlagak menonton jalannya pertarungan di arena. Berubah hebat paras muka Kim Tisya saking mendungkolnya. Kembali teriaknya dengan penuh kegusaran. Kau tak usah berbangga dulu sopun pin adalah abang seperguruanku keempat. HMMM, tunggu saja tanggal mainnya nanti Putri Kim Hwan tak bisa berlagak pilon lagi sesudah mendengar perkataan ini, sekilas perasaan heran membayangi wajahnya ia menegur, kau kenal dengannya Kim Tisya tidak ambil terhuli sambil meludah ia pejamkan matanya kembali. Meski pertarungan yang berlangsung di arena sudah mencapai puncaknya, namun ia tak mau membuka matanya. Ia tak ingin menyaksikan pertarungan tersebut sementara dia masih melamun, mendadak terdengar sopun pin tertawa nyaring diikuti terjadinya benturan keras, si manusia bercambang itu menjerit kaget dan tubuhnya tahu-tahu sudah terpental sejauh tiga kaki lebih dari posisi semula. Pada akhirnya dari pertunjukan itulah si pedang besi sopun pin baru mengeluarkan jurus serangannya yang tangguh. Jurus serangan itu bernama mendekam di jembatan menembusi awan selain ganas juga mematikan. Para penonton yang hadir dalam ruangan tersebut rata-rata merupakan jago silat kawakan, tentu saja mereka mengetahui akan kelihayaan tersebut, menyaksikan peristiwa ini keningnya segera berkerut dan perasaan tak tenang menyelimuti perasaan mereka. Jago bercambang adalah seorang pendekar kenamaan, tapi kenyataan sekarang ia kena dihantam seorang pemdua hingga terpental sejauh tiga kaki lebih. Kontan saja paras mukanya berubah menjadi merah padam bagaikan kepiting rebus setelah menghela nafas panjang, cepat-cepat ia membalikan badan dan meninggalkan tempat itu dengan cepat si pedang besi sopun pin merasa amat bangga, apalagi setelah memandang sekejap ke arah hadirin dan melihat mereka menunjukkan rasa takut dan ngeri, ia makin berbangga hati. Maka setelah berpikir sejenak, dengan langkah lebar ia berjalan mendekati kawanan jago lain yang menunjukkan sikap tak puas terhadap dirinya tadi. Bersama waktunya dia pun berputar otak mencari akal bagaimana caranya mendekati putri Kim Hwan serta mempersunting gadis cantik itu. Meski dia tak tahu kalau gadis cantik ini adalah putri dari negeri Kim, tapi kecantikan bakbidadari membuat dia lupa untuk menanyakannya. Dalam waktu singkat dia telah tiba dan di depan ketiga orang jago tersebut. Ketiga orang jago ini pun merupakan jago persilatan yang berilmu tinggi, Mula-mula mereka nampak agak tertegun tapi kemudian sambil menenangkan hatinya, setelah seorang di antara mereka seorang lelaki setengah umur yang bertubuh pendek dan gemuk segera menjura sambil tertawa hambar. Kepandaian silat Anda memang hebat sekali. Kami sadar meski bukan tandinganmu katanya. Meski begitu, kami berharap Anda bersedia memberi berapa petunjuk kepadaku sekaligus untuk menambah pengetahuanmu serta pengalaman kami. Pedang besi soduan pin tertawa lantang sahutnya. Bagus, bagus sekali, akan kuingat baik-baik perkataanku ini melihat sikap menghina dan memandang rendah dari pemuda tersebut berubah hebat. Para smuka lelaki setengah umur itu, segera serunya lagi, aku benar-benar kagum dengan watakmu itu. Nah daripada banyak berbicara tak ada gunanya, silahkan Anda segera memberi petunjuk si pegang besi mendengu sangkuh. Dengan sombongnya dia mengerling sekejap ke arah musuhnya, kemudian berpaling ke arah Putri Kim Hwan. Dia berharap gadis itu dapat memberi dukungan kepadanya. Siapa tahu dia saksikan Putri Kim Hwan sama sekali tidak menaruh perhatian kepadanya. Waktu itu sorot matanya yang jeli sedang memperhatikan wajah Kim Tishya. Menyaksikan hal tersebut, perasaannya menjadi tercekal, rasa iri dan dengki pun menyelimuti benaknya membuat ia mendengus berat-berat. Tanpa terasa semua hadirin pun ikut mengalihkan pandangannya mengikuti sorot mata pengdua tersebut, mereka sama-sama berpaling ke arah Putri Kim Hwan. Agaknya Putri Kim Hwan pun segera menyadari kalau perhatian semua orang telah tertuju kepadanya. Dengan wajah bersemu merah ia segera berpaling kembali dan melemparkan sekuntum senyuman hangat kepada si pedang besi. Senyuman itu begitu manis dan mesrah membuyarkan semua perasaan cemburu yang semula mencekam. Perasaan pemuda itu dia merasa begitu bahagia seakan-akan hanya gadis itulah yang dapat memahami perasaan hatinya saat itu. Dalam pada itu lelaki setengah umur tadi sudah tak sabar lagi menunggu tiba-tiba ia menjura lagi sembari menegur, saudara harapkah segera memberi petunjuk bagaikan baru sadar dari impian, si pedang besi berseru tertahan lalu tertawa nyaring. Sobat, silahkan kau menyerang dulu serentak kedua orang itu mundur selangkah ke belakang dan masing-masing mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk melangsungkan suatu pertarungan sengit. Tapi sebelum pertarungan itu berlangsung mendadak terdengar putri Kim Hwan berseru, so tai hiap tak usah berkelahi lagi, aku hendak berbincang-bincang denganmu seperti mendapat firman dari raja, tanpa ragusi pedang besi segera berseru, sobat, kesempatan bagi kita untuk bertarung masih banyak maaf aku tak bisa melayani mu hari ini padahal ketiga orang jagoan itu pun merasa sanksi untuk melakukan pertarungan, maka mereka jadi sangat kegembira setelah mendengar perkataan itu, sebab dengan begitu mereka akan mempunyai kesempatan untuk mundur teratur. Dengan kecewa para tamu lainnya kembali ke tempat duduk masing-masing, meki sorot meti mereka masih dialihkan ke arahnya. Sementara itu si pedang besi telah berkata sambil menjurah, Nona, kau ada urusan apa? Katakanlah terus terang, mengendus bau harum yang memancar keluar dari tubuh si Nona, ia merasa semakin kesemsem dan terbuai dalam alam impian yang tidak-tidak sambil menuding ke arah Kim Tisya, Putri Kim Hwan segera berkata, ia bilang kau adalah abang seperguruannya, apa benar begitu si pedang besi agak tertegun, dengan tak habis mengerti sahutnya, siapa yang bilang sama sekali tak ada kejadian seperti itu, malah aku tidak kenal dirinya, kentara sekali wajahnya menunjukkan rasa tak senang hati. Putri Kim Hwan segera tertawa cekikikan, kembali serunya, yaa, sesungguhnya aku sendiri pun rada curiga, Kim Tisya yang turut mendengarkan pembicaraan itu segera merasakan hatinya sakit bagaikan tersengat lebah. Dengan mete melotot besar teriaknya keras-keras, atas dasar apa kau mencurigaiku? Apa pula urusannya antara aku dengan abang seperguruanku dengan kasih perempuan busuk? Lo-o-o-ok belum selesai perkataan itu di ucapkan pandangan matanya terasa kabur dan tahu-tahu sebuah tamparan keras telah bersarang di atas wajahnya. Menyusul kemudian terdengar si pedang besi mengumpat dengan penuh kegusaran, HMMM, kau bocah keparat betul-betul tak tahu diri. Bukan saja berani mengaku sebagai adik seperguruanku, bahkan berani pula memaki nona yang begitu cantik. HMMM, aku benar-benar benci melihatmu, kalau bisa ingin kutusuk perutmu sampai mampus berkata. Sampai di sini ia segera berpaling ke arah Putri Kim Hwan sepertinya menunggu persetujuan dari gadis tersebut. Putri Kim Hwan hanya berkerut kening, dia tak mengucapkan sepatah katapun Kim Tisya juga membungkam, pikirnya, kami berdua tak pernah saling mengenal, tentu saja dia tak akan percaya kalau aku adalah adik sepergurannya. Berpendapat begitu, gelapun segera berkata dengan nada bersungguh-sungguh. Suheng, aku tidak membencimu. Meski kau telah menamparku, tapi kesalahan bukan terletak padamu sebab kau memang tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya dia masih mengira. Setelah mendengar perkataan itu maka si pedang besi pasti membelai dirinya. Karena siapa tahu hawa napsu membunuh telah menyelimuti perasaan si pedang besi waktu itu. Terdengar ia menjengek sambil tertawa dingin. Bocah keparat, peristiwa semacam ini sudah sering kujumpai tapi belum pernah kujumpai orang yang begitu bernyali seperti kasoal tamparanku tadi. Hal ini bukan dikarenakan perbuatanmu yang mengaku-ngaku sebagai adik seperguruanku, tapi karena sikap kurang ajarmu terhadap nona cantik ini sedang hutang-priutang di antara kita belum kutuntut balas. Sejak pandangan yang pertama tadi ia sudah tak senang terhadap Kim Tisya karena ia dapat melihat bahwa gadis cantik yang dicintai ini seringkali melirik dan memperhatikan pemuda itu. Dan sekarang ia sudah mempunyai kesempatan baik untuk menghajar anak muda itu sudah barang tentu ia tak akan menyianyikan peluang tersebut dengan begitu saja. Biarpun belum diperlihatkan keluar, sesungguhnya dalam hati kecilnya ia telah menganggap Putri Hwan sebagai pacarnya. Sesungguhnya aku adik seperguruanmu, bila kurang percaya tanyakan sendiri kepada si pedang kayu gisu heng, berapa hari berselang ia masih bergaul akrab denganku sejak suhu dia orang tua meninggal dunia. Aku selain berusaha mencari kalian tak disangka kita akan bersuah di tempat ini si pedang besi sulbunpin tertawa dingin. HMMM, kau tak usah ngacobe lotak karuhan. Malaikat pedang berbaju perlenteh hanya mempunyai sembilan orang murid dan hal ini diketahui setiap umat persilatan. Tak mungkin dari bawah bumi bisa muncul lagi seorang sute macam dirimu, setelah berbicara nafsu membunuhnya makin berkobar, tiba-tiba saja ia meloloskan pedangnya dan menerjang pedangnya di atas leher kim tisia, tangannya didorong sedikit ke atas niscaya lehernya akan tembus di daerah tersebut. Walaupun pedang itu tak seberapa tajam, namun berbeda apalagi si pedang besi yang memiliki kepandaya ilmu yang sempurna, dengan daun saja ia bisa melukai orang apalagi dengan pedang yang terbuat dari besi. Asal menggunakan sedikit tenaga saja, niscaya jiwa kim tisia akan melayang. Tapi sebagai orang sombong dan berupaya menarik simpatik putri Kim Hwan, dia tak ingin bertindak secara gegabah sebisa mungkin dia ingin menuruti setiap patah kata dari putri Kim Hwan bagaikan seekor anak domba. So tai hiap jangan kebunuh orang itu tiba-tiba putri Kim Hwan berkata seraya menggeleng. Asal kita memandang hina dirinya, maka ia akan lebih menderita daripada kita membunuhnya, sambil berkata sekulung senyuman manis segera menghiasi ujung bibirnya si pedang besi merasa amat gembira, apalagi setelah mendengar kata kita ia seperti sedikit lupa daratan sambil manggut-manggut serunya cepat, baik, baik nona, asal kau mengatakan jangan dibunuh. Aku pun tak akan membunuhnya, kemudian setelah melemparkan sekulung senyuman, cepat-cepat pedangnya disimpan kembali. Kim Tisia sangat kecewa, ia tak menyangka abang seperguruannya yang tersohor ternyata menunjukkan sikap begitu lemah di hadapan perempuan. Apalagi ketika sorot metu kedua orang itu menatap ke arahnya dengan pandangan metu yang sinis dan menghina, seketika itu juga darah panas yang mengalir di dalam tubuhnya serasa mendidih, bergolak dengan sangat hebatnya. Dengan penuh kegemasan dia mengerahkan seluruh kekuatan yang memiliki dan berteriak keras-keras. Bagi seorang lelaki sejati lebih baik mati dibunuh daripada dihina, suheng lebih baik tusuk matilah aku, berpuluh-puluh orang tamu yang hadir dalam ruangan rumah makan dibuat terkejut, serem tak mereka alihkan perhatiannya ke wajah pemuda itu si pedang besi soduan pin pun agak tertegun, tapi kemudian serunya sambil tertawa dingin. Bocah keparat, kuakui kau memang memiliki keberanian untuk berlagak sebagai seorang nghyong, tapi, apakah kau tak takut ditertawakan umat persilatan karena mengaku sebagai adik seperguruan Kim Tisya adalah seorang lelaki berpikiran polos yang masih berdarah muda Ia tak mampu mengendalikan diri lagi, segera teriaknya keras-keras, Baik, mulai hari ini bila ku sebutkah sebagai abang seperguruanku lagi. Anggap saja aku bukan manusia, hehehe, 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 aku justru khawatir kau pingin menjadi muridku, jengek si pedang besi tak senang hati selesai berkata ia saling berpandangan sekejap dengan putri Kim Hwan lalu tertawa dibalik senyuman itu tercermin sikapnya yang penuh penghinaan dan ejekan sekuat tenaga Kim Tisya mencoba meronta, namun ia tak berhasil untuk meronta bangun, sebaliknya malah bersadar lemah di tepi dinding sambil bergumam, Kau membuatku amat kecewa, kau membuatku amat kecewa, ketiga manusia raksasa yang selama ini membungkam, tiba-tiba berteriak keras, Anjing bang sahan, bila kau berani berkauk-kauk lagi, hati-hati dengan batok kepalamu dengan perawakan tubuh mereka yang tinggi besar. Tenaga yang amat kuat, suara yang begitu nyaring. Ucapan itu sempat menyebar luas ke seluruh pelosok ruangan itu. Reaksi yang kemudian timbul ternyata di luar dugaan, hampir semua orang yang hadir di situ sama-sama melompat bangun dengan penuh hamarah. Tapi hanya sebentar saja, akhirnya semua orang duduk kembali ke tempat semula kendati pun pada wajah masing-masing tercermin sikap kemarahan yang meluap-luap. Paras muka si pedang besi pun turut berubah hebat mendadak ia melompat bangun sambil merabah gagang pedangnya, sementara sorot matanya yang tajam mengawasi wajah ketiga manusia raksasa itu tanpa berkedip. Nah, begini baru bersemangat sorak semua orang di dalam hati. Tiba-tiba putri Kim Hwan mengerling sekejap ke arah si pedang besi dan menegur sambil tertawa merdu. Kau hendak kemana si pedang besi segera menghembuskan napas panjang dan duduk kembali dengan lemah wajahnya kelihatan sangat burung. Menyaksikan hal tersebut, semua yang hadir segera mengumpat di dalam hati dengan rasa gusar dan gemas. Huuh, seorang jago pedang yang tak berguna, lupa dengan rasa kebangsaan, bangsa sendiri dimaki pun masih tetap tenang, keparat, keparat tak tahu diri rasa benci dan muak pun segera menyelimuti perasaan semua orang. Pada saat itulah Kim Tisha dengan kening berkerut telah membentak nyaring. Makhluk jelek sekarang kau boleh saja memaki kami sebagai anjing bangsa Han, tapi ingat bila aku sudah memperoleh kebebasan nanti, kalian pasti akan kubunuh secara keji agar mulut anjing kalian tak dapat berkauk-kauk lagi secara sembarangan. Ucapan ini segera memberi kesan baik bagi setiap orang yang hadir, pikir mereka hampir bersama, sayang seluruh tubuhnya dibelenggu hingga tak mampu bergerak. Kalau tidak ia pasti akan melampiaskan rasa mendongkol kita semua, terdorong oleh rasa simpati mungkin banyak di antara mereka yang segera mendekati pemuda tersebut untuk menyuapi hidangan lezat, bahkan ada pula yang mengambil sapu tangan hangat untuk membersihkan wajahnya dari debu. Dalam waktu singkat pemuda kita telah bersih dan gagah kembali berkat nasi yang disuapkan ke mulutnya, dia pun mendapatkan kembali tenaga baru. Betapa berterima kasihnya dia kepada orang-orang tersebut, betapa terharu hatinya sehingga tanpa terasa dua titik air mati jatuh berlinang. Untung saja Putri Kim Hwan menghalangi kawanan raksasa tersebut untuk membunuhnya, kalau tidak umpatan Kim Tisya yang terakhir tadi pasti akan mengundang maut baginya Saban Kali Putri Kim Hwan menatap wajahnya, pemuda kita selalu balas menatapnya dengan sorot metu kebencian, pandangan metu yang berapi-api selalu membuat gadis tersebut tergesa-gesa melengos kembali ke arah lain si pedang besi bukan orang bodoh, tentu saja dia dapat menyaksikan hubungan itu dengan jelas, hatinya amat gelusar namun dia tak habis mengerti apa gerangan yang sesungguhnya telah terjadi. Akhirnya dia tak tahan, segera tanyanya kepada Putri Kim Hwan, Nona, siapa sih orang itu dia mengakui bernama Kim Tisya aku sendiri pun kurang tahu tentang asal-usulnya sahuk Putri Kim Hwan segera. Kim Tisya gumamnya si pedang besi. Apakah Kim Tisya yang disebut orang sebagai manusia yang paling susah dilayani dalam dunia persilatan entahlah aku sendiri pun kurang tahu, gadis itu menggeleng. Namun ketika melihat rasa murung yang melapisi wajah pemuda tersebut, satu ingatan segera melintas dalam benaknya kembali ujarnya, apakah dia seorang yang termashur? Ah 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 ah, mengerti aku sekarang, orang ini memang berwatak sangat aneh, susah dilayani dan tak mampu digebuki, benar-benar bikin pusing kepala orang lain, ah 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 ah, kalau begitu tak salah lagi, pasti dia serusi pedang besi tak sadar. Tapi dengan cepat ia menambahkan lagi, tapi ia bukan termasuk orang yang amat terkenal. Belum lama muncul di dalam dunia persilatan jadi tidak banyak sepak terjang yang telah dilakukannya. Itulah sebabnya aku yang sepanjang tahun berkelana di dalam dunia persilatan pun sedikit mengetahui tentang dirinya, Putri Kim Hwan mengiakkan tanpa memberi komentar apa-apa sementara sepasang metu yang bulat besar dialihkan keluar jendela dan mengawasi panorama di situ dengan termangu. Tiba-tiba saja perubahan aneh melintas di atas wajah si pedang besi Soh Dwan Bin yang tampan, tanyanya kemudian, apakah Nona menganggap dia menjemukan sekali? Perlukah bantuanku untuk membuatnya tak mampu menjemukan diri Nona lagi? Putri Kim Hwan tidak menjawab, dia tidak terlalu memperhatikan perkataan itu sebab saat itu ia sedang berpikir. Orang itu benar-benar luar biasa, sungguh aneh, mengapa setiap kali kupandang wajahnya, ia nampak semakin tampan dan menawan hati, melihat si Nona membungkam, pedang besi Soh Dwan Bin menganggap gadis itu telah menyetujui usulnya, ia menjadi kegirangan setengah mati. Entah mengapa dia ingin selekasnya menghabisi nyawa pemuda tersebut, karena dia tahu Kim Tisya sudah merupakan saingannya yang terberat. Kriying, pedangnya segera diloloskan dari sarung, kemudian dengan sepenuh tenaga ditusukkan ke muka. Biarpun gerakan ini dilakukan amat cepat namun nyesingan suara yang ditimbulkan juga amat menusuk pendengaran. Tiba-tiba Putri Kim Hwan berpaling seraya menjeret kaget, cepat-cepat dia menarik lengannya seruan kaget bercampur gusar bergema pula dari sekeliling ruangan. Walaupun Putri Kim Hwan sempat menarik lengannya namun dengan tenaga serangan pedang besi yang begitu kuat, tarikan tersebut hanya sempat membuat miringnya sasaran serangannya itu seminguran darah segera memancar keluar dan menodai baju dari beberapa orang tamu yang kebetulan berdiri di depan sana sekalipun Kim Tisya tak berhasil lolos dari ancaman maut namun tak bisa lolos dari babatan di atas bahunya, apalagi tenaga serangan dari si pedang besi pun cukup kuat. Akibatnya sebuah luka memanjang seluas satu dipa dan dalamnya tiga inci muncul di atas bahunya. Darah segar pun menyambar keluar mengenak sungai, membuat keadaannya nampak sangat mengenaskan. Kim Tisya mendengus tertahan sambil menggigip bibir kencang-kencang, dia tidak mengeluh tapi serunya sambil tertawa tergelak, pedang besi, bagus sekali perbuatanmu. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Berkilat sepasang metusodonpin dengan pancaran sinar mata penuh kebuasan serta nafsu membunuh dia mendesak maju lagi ke muka sementara pedangnya membabat batok kepalanya dengan cepat. Tahan mendadak Putri Kim Hwan membentak keras So Bu Pin segera menarik kembali serangannya sambil berpaling dan mengerling sekejap ke arahnya. Putri Kim Hwan mundur beberapa langkah tanpa sadar, ia merasa betapa seramnya sorot mata pemuda Si So itu, bukan saja penuh dengan pancaran sinar buas, sorot matanya boleh dibilang merah berapi api So Bu Pin hanya menghentikan gerakan serangannya sebentar saja, sambil membentak keras tiba-tiba ia melanjutkan kembali serangannya membabat tubuh lawan secara kalap. Dengan wajah berubah hebat Putri Kim Hwan berseru, Hei, kau sudah eh dan menyusul bentakan tadi, segulung angin puyuh menyambar lewat membuat gadis itu tak mampu berdiri tegak. Ternyata tiga orang raksasa itu sudah menerjang ke muka, sebelum bacokan pedang dari si pedang besi mengenai sasarannya, ia sudah kena ditarik oleh manusia raksasa itu hingga tertarik ke belakang. Dalam pada itu semua yang hadir telah melotot ke wajah pedang besi dengan penuh hamarah. Rupanya ucapan Kim Tisya yang gagah perkasa tadi telah menanamkan kesan baik di hati semua orang, maka sikap si pedang besi yang hendak membuat pemuda tersebut dengan cepat menimbulkan sikap permusuhan dari semua orang. Pelan-pelan So Bu Pin dapat mengendalikan gejolak perasaannya, dia pun tak mengerti apa sebabnya dia menjadi begitu bernaps untuk membunuh Kim Tisya. Apalagi di bawah tatapan mata Putri Kim Huan yang menunjukkan rasa tak senang hati, dia semakin tak tentram. So Tai Hiap terdengar Putri Kim Huan menegur dengan wajah dingin. Dia telah menyalahi aku, dibelenggu olahku sudah seharusnya aku juga yang menghukumnya atas dasar apa kau hendak membunuhnya tadi, si pedang besi menjadi gelagapan, buru-buru dia berseru, maaf Nona, aku, aku hanya terdorong oleh emosi, harap Nona Sudi memaafkan. Pelan-pelan Putri Kim Huan menjadi halus kembali sikapnya, kembali dia berkata, aku tahu kau berbuat demikian demi kebaikanku, tapi toh tidak seharusnya membunuh orang secara sembarangan, aku mengerti terus terang saja, orang ini tidak terhitung kelewat jahat kembali Putri Kim Huan berkata, hanya tabiatnya yang jelek orang macam begini belum tentu harus dicabut nyawanya, Kim Tisya turut mendengarkan pembicaraan tersebut, tadi dia sangat mendongkol dan segera pejamkan matanya rapat-rapat. Putri Kim Huan melirik sekejap ke arah luka di bahunya tiba-tiba serunya kepada salah seorang raksasa itu. Hei Chiang Kun, darah yang mengalir dari lukanya terlalu banyak. Hal ini bisa mempengaruhi kondisi tubuhnya coba kau balut luka tersebut, manusia raksasa itu mengiakan dan menerima sapu tangan dari Putri Kim Huan lalu menghampiri Kim Tisya. Kalian tak usah mengurusi lukaku mendadak Kim Tisya berteriak keras. Terima kasih atas kebaikanmu, sayang aku tak sudi menerima kebaikanmu itu, Putri Kim Huan agak tertegun, namun sambil menggigit bibirnya serunya kemudian, kalau begitu biarkan dia mampus darah yang meleleh keluar dari bahu Kim Tisya memang amat deras. Wajahnya yang semula merah segar kini telah berubah menjadi pucat pias bagaikan mayat. Biarpun penderitaan yang harus dialami amat berat dan menyiksa, namun ia tak pernah mau tunduk kepada orang lain sewaktu kembali ke dalam kamar penginapan. Raksasa itu kembali melemparkan tubuhnya ke sudut ruangan sekarang di dalam ruangan tersebut. Selain terdapat Putri Kim Huan serta ketiga orang pengawal raksasanya, kini ditambah pula dengan si pedang besi So Bon Pin dalam ruangan kamar yang lebar, berudara segar dan bercahaya terang, Putri Kim Huan duduk bersandar di tepi pembaringan dan mempersilahkan si pedang besi So Bon Pin duduk di sisi tubuhnya sikap tersebut dengan cepat membuat si pedang besi kegirangan setengah mati namun dia tak berani menunjukkan kegembiraannya itu dengan sikap yang munduk. Munduk ia duduk di tempat yang ditunjuk. Ketiga manusia raksasa itu menunjukkan wajah tercengang, agaknya mereka amat keheranan oleh sikap Putri Kim Huan tersebut, namun tak seorang pun di antara mereka yang berani mengajukan pertanyaan. Bau harum semerbak dari keperawanan Putri Kim Huan segera menyebar luas di seluruh ruangan menambah merangsangnya suasana sambil tersenyum Putri Kim Huan segera berkata, So Tai Hiya aku dengar kawasan Kang Lam merupakan daerah dengan pemandangan sangat indah, dapatkah kau memberitahukan kepadaku tempat-tempat mana saja yang menarik? Pertama-tama adalah Telaga Si Oh di Kota Heng Chiu Ujar si pedang besi sambil tertawa, kemudian adalah Bukit Kim Hang di Godei San Ketiga, mendadak ia tutup mulut karena tangan Putri Kim Huan yang putih bersih telah menggenggam lengannya. Ia merasa terangsang hingga tak mampu melanjutkan kata-katanya lagi, dia tak mengira akan peroleh perhatian yang begitu besar dari gadis cantik itu. Ketiga adalah Telaga Tong Ting, ucap pemuda itu kemudian sambil menggeserkan duduknya lebih mendekati gadis tersebut. Pelan-pelan dia pun ingin merangkul hinggang gadis itu, ketika dengan tangan yang gemetar si pedang besi berusaha merangkulnya, ternyata gadis itu tidak menolak dengan cepat apa yang diinginkan pedang besi pun terkabulkan. Sotai Hiap dengan suara lembut gadis itu berbisik. Kau pandai dalam ilmu sastra maupun silat, jago muda yang hebat seperti kau amat jarang ditemui di kolong langit dewasa ini, aku amat kagum kepadamu, bagaikan orang terbuai dalam alam impian, si pedang besi so bunpin bergumam lirih, ah 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 ah, mana, mana, kecantikan onalah yang amacarang dijumpai di dunia ini, sikap maupun tingkah laku dari si pedang besi seketika melenyapkan semua rasa simpatik serta kesan bagi Kim Tisya terhadapnya, diam-diam dia mengumpat di dalam hati, HMMM, semuanya hanya manusia-manusia yang tak tahu malu, dengan cepat dia pejamkan matanya rapat-rapat dan mulai bersenandung dengan suara lantang. Mendadak Putri Kim Hwan menarik mukanya dengan wajah dingin, dia melepaskan tangan si pedang besi yang merangkul pinggangnya dan membuang muka keluar jendela, jelas terlihat kalau perasaan lamat-lamat dicekam amarah yang luap si pedang besi sangat kecewa sekalipun di luarnya dia berlagak acuh tak acuh, namun di saat matanya dialihkan ke wajah Kim Tisya pancaran sinar matanya yang semula lembut dan hangat segera berubah menjadi buas, ganas dan menyeringai seram bagaikan ular berbisa. Ia marah dan benci kepada Kim Tisya karena suara tertawanya telah mengusik keindahan impian mereka berdua. Peristiwa ini merupakan sebuah dosa yang tak dapat diampuni, selama hidup belum pernah ia menjumpai orang yang begitu mengemaskan seperti saat ini, sambil menggigit bibir ia bersumpah di dalam hati, aku akan mencabik-cabik tubuhnya hingga hancur berkeping-keping, lalu membuang mayatnya ke tengah hutan biar menjadi santapan serigala dan harimau. Kelaparan sementara itu Kim Tisya telah terbayang kembali tentang Lin Lin, teringat bagaimana gadis itu pergi meninggalkannya tanpa terasa mendadak titik air mati jatuh berlinang. Putri Kim Hwan yang menyaksikan hal ini kontan saja tertawa dingin, jengeknya tiba-tiba, oh oh oh, rupanya kau pun bisa melelahkan air mati, ternyata engkau pun seorang yang lemah dengan jengkel Kim Tisya mendengus. HMM, aku segan berbicara dengan manusia tak tahu malu seperti dirimu itu begitu perkataan mana diucapkan, paras muka Putri Kim Hwan segera berubah hebat, sedang si pedang besi membentak marah dan melepaskan sebuah pukulan ke depan. Segulung angin pukulan yang amat kuat segera menyergap tiba membuat tubuh Kim Tisya bergulingan sejauh tiga kaki lebih dan memuntahkan darah segar. Biarpun wajahnya menjadi kotor penuh berdebu, namun bukannya mengeluh Kim Tisya justru tertawa tergelak penuh ejekan si pedang besi Soh Bon Pin semakin mendongkol, kembali tangannya diayunkan dengan tenaga tiga bagian lebih hebat, ia siap membunuh musuhnya itu secara keji. Tapi sebelum serangannya dilancarkan tahu-tahu telapak tangannya telah digenggam oleh Putri Kim Hwan, berbeda dalam keadaan begini terpaksa dia harus mengurungkan niatnya. Dengan gemas Putri Kim Hwan segera berseru, mulai besok aku hendak menyiksanya habis-habisan, agar dia berubah menjadi makhluk yang manusia tak mirip manusia, setan tak mirip setan, akan kulihat apakah ia masih bisa keras kepala terus, Kim Tisya yang sudah membuang jauh-jauh tentang mati hidupnya malah tertawa semakin keras setelah mendengar perkataan ini, bahkan rejeknya dengan suara sinis, ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, kuingatkan kepadamu, jangan lupa kalau aku masih mempunyai jurus simpanan yang terakhir yakni menggigit lidah untuk membunuh diri, ingin kulihat apa yang bisa engkau perbuat Putri Kim Hwan jadi tertegun, untuk sesaat lamanya dia tak mampu mengucapkan sepatah katapun Kim Tisya semakin bangga. Pikirnya kemudian akan kulihat apa yang bisa kau perbuat lagi sekarang walaupun diriku sudah terjatuh ke tanganmu, namun kau tak berakalan bisa menyiksamu, ini berarti belum tentu kau bisa ungguli diriku Kemudian pikirnya lebih jauh, bagi seorang lelaki sejati, lebih baik dibunuh daripada dihina, apa yang mesti ku takuti untuk menghadapi kematian, toh 20 tahun kemudian aku tetap akan muncul sebagai seorang lelaki, berpikir sampai di situ, keberaniannya makin membesar, segera teriaknya lagi dengan lantang Hei, Putri Kim Hwan, ayo jawab, apa yang bisa kau perbuat si pedang besi ingin melakukan sesuatu gerakan, tapi niat segera dicegah Putri Kim Hwan diam Diam So Bon Pin mulai merasakan tak senang hati kenapa Putri Kim Hwan selalu menghalangi usahanya untuk membunuh Kim Tisya Mendadak, pada saat itulah ia menemukan suatu peristiwa aneh yang segera menggetarkan hatinya Ternyata dari balik jendela ia menyaksikan ada sepasang meti manusia yang tajam sedang mengawasi semua peristiwa di dalam kamar semula Dia masih mengira matanya yang melamur karena kelewat mendongkol, tapi setelah diperhatikan dengan lebih seksama dan dilihatnya biji metu orang itu bergerakian kemari dengan jelinya, dia baru merasa betul-betul terperanjat Apalagi ketika sepasang meti mereka bertemu satu dengan lainnya, tanpa sadar serunya tertahan tajam benar matanya sungguh aneh, biarpun ia sudah menjerit lengking Namun sorot metu yang tajam itu masih berhenti tak bergerak pada posisinya semula sebaliknya Putri Kim Hwan berlima seketika dibikin tertegun dan tak habis mengerti Menghadapi kejadian begini, merah padam selembar wajah So Bun Pin karena lengah, tapi dengan cepat sebuah pukulan dilontarkan ke depan dia gemas dan benci kepada si pemiliki metu tersebut Sebab gara-gara ulahnya sehingga dia sebagai seorang jago kenamaan dari dunia persilatan sempat perdengarkan seruan kaget Tak heran kalau dalam serangan yang dilancarkan kemudian, ia telah seratakan tenaga dalamnya sebesar sembilan bagian belakam Aam, di tengah benturan keras, daun jendela itu terpental sampai jauh sekali, menyusul kemudian terdengar si pedang besi membentak gusar dan melesat keluar jendela dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Pada saat itulah ia menyaksikan ada sesosok banyangan hitam menerjang ke arahnya dengan amat cepat Berubah hebat paras muka si pedang besi So Bun Pin buru-buru dia melepaskan pula sebuah pukulan ke depan Bela A-A-A-A-M-M-M-M di tengah suara benturan keras, tau-tau si pedang besi merasakan sepasang lengannya menjadi kaku dan kesemutan sehingga tanpa sadar tubuhnya mundur sejauh tiga langkah lebih Sementara bayangan hitam itu sama sekali tak berhenti, dia melesat masuk ke dalam kamar dan langsung menyamba tubuh Kim Tisya dan dibawa kabur dari situ Putri Kim Hwan menjerit keras, disusul kemudian tiga manusia raksasa itu menerjang tiba Namun orang tersebut sama sekali tak berpaling lagi, dengan suatu gerakan yang sederhana dia mengebaskan telapak tangannya ke belakang Agaknya tiga manusia raksasa itu segera menderita kerugian besar, mendengar mereka berpekik penuh kegusara si pedang besi pun membentak nyaring Sobat, jangan pergi dulu dengan memutar pedang besinya menciptakan selapis hawa pedang yang menderu-deru menyeramkan Dalam waktu singkat dia mengancam semua jalan darah penting di tubuh manusia berbaju hitam itu Haaah, 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 ternyata anak murid malaikat pedang berbaju perlente memang bukan bernama kosong Belaka orang berbaju hitam itu berseru sambil tertawa nyaring Tanpa menghentikan gerakan tubuhnya, dia memutar telapak tangannya sembari dikebaskan lagi ke belakang Hawa murni segera menyebar keempat penjuru mementalkan seluruh ancaman yang tertuju ke arahnya sementara Sul Bun Pin masih berdiri tercengang ia telah melesat keluar deari jendela dan lenyap dibalik kegelapan sana. Waktu itu kegelapan malam telah mencekam seluruh jagad, ketika manusia berbaju hitam tadi menyelingap kebalik hutan, maka sekejap kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Agaknya si pedang besi mengetahui siapakah tamu tak diundang itu, dia tidak melanjutkan pengejaran tapi serunya sambil mendengus marah.